hai oke selamat datang kembali sampai bertemu buat kamu yang baru jangan lupa subscribe dan like komennya karena subscribe itu gratis enggak pengaruh buat bos apa-apa bos enggak perlu kalau uang subscribe ini tinggal tekan tombol merah di samping hingga jadi abu-abu kalau memang mau dapat terus informasi dengan saya ya tekan lonceng saya tidak pernah memaksa untuk menekan lonceng kalau boleh ke lonceng silahkan Oke tapi pertama sampai dulu saya tunggu di bos tekan 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 yang dibawa kesehatan bertiga baru saya mulai kembali videonya 123 Oke terima kasih setelah subscribe semoga kawan-kawan nasihat selalu dan selalu ingat jaga kesehatan atau jaga keamanan saat bekerja pelan tapi pasti pelan tapi selamat cepat tidak selamat untuk apa kita cepat jadi selalu safety saat bekerja nah hari ini saya akan menjawab seputar WhatsApp kembali ada teman-teman dari WhatsApp menanyakan tentang ini bos punya saya sudah ikut-ikut video bos saya sudah lihat karet-karet sudah saya ganti kabator sudah baru selang minyak sudah baru yang sudah saya ganti tapi minyaknya tetap tidak naik pada saat dipancing diberikan minyak dari mulut kabator dia akan naik dia akan hidup tapi enggak lama mati lagi bos nah itu penyebabnya apa saya mengatakan ke dia bos sudah cek cek vakum tempat dia sudah minyak nggak ada selang untuk penyedot minyak selang yang di fungsi untuk nyedot udah cek belum yang mana bos yang mana dia menanyakan yang mana jadi saya kalau jelaskan dari Facebook dari WhatsApp panjang ketiknya capek jadi langsung saya pakai video lebih mudah Oke kalau buat kawan-kawan semua yang kambulator udah baru karet-karet udah baru selang selang minyak udah baru silsil udah baru masih enggak naik bos harus mengecek tempat dia vakum cara kerja saya kami saya kami saya akan menjelaskan cara kerja kabar dosa dulu di sini tempat minyak yang bisa dari Tengki lalu yang di atas ini berfungsi sebagai vakum vakum seperti apa dia akan menyedot dia fungsinya menyedot minyak dia yang sedot minyak dinaikkan ke dalam kabator jadi dia berfungsi untuk sedot dan ini tempat menyedotnya ini yang dialihkan ke Tengki lalu ini dialihkan ke saya dapat vakumnya nah dimana tempat vakumnya di sini nah selang di belakang kabator ini bersifat sebagai vakum cara kerja bagaimana di sini ada lubang di sini ada lubang bos diracet menjadi bisa lubang jadi pada saat pada saat piton naik kan dibawahnya ngedot jadi dia akan sedot 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 minyak dari Tengki lalu dinaikkan ke baton untuk disemprotkan ke mesin jadi fungsinya tetap nyetot nyetot-nyetot gitu jadi vakum namanya vakum jadi walaupun ke batu baru segala sil baru selang-selang baru tapi kalau di sini macet tidak akan bisa naihnya cara mengetahui dia macet gimana ini ditiup ditiup disuruh aktif kalau pas ditiup dia macet berarti harus dibersihkan bisa bersihkan menggunakan kompensor atau ditusuk menggunakan kawat dibuka aja bisa nih mesti tinggal cabut aja kalau positifnya lancar disuruhnya lancar berarti dia bagus-bagus saja aman-aman saja berarti bos harus mengecek di tempat lain lagi harus mengecek di alat lain lagi kalau memang masih nggak hidup bisa cek busi rasi apa sedia itu segalanya bisa cek lagi jadi yang paling saya ketemu yang paling sering operator Simco dapatkan kalau pada saat tidak naik minyak semuanya ganti masih tidak naik ya ini ya ini sih bodoh ini sintil ya makal ya jadi ini bos harus mengeceknya cek aja nggak papa ini bos jadi cek caranya gimana enggak perlu buka semua kok enggak perlu buka semua cukup buka kabur atau lalu ini ditiup kalau dia lancar positif jalan lancar pasti seru lancar jalan lancar berarti dia bagus kalau positif dia macet pasti seru dimasih tapi bersihin bisa menggunakan kompesor disempat susu hidup susu hidup susu hidup besok gitu kan atau di dibersihkan menggunakan kawat dimasukkan kalau kecil ditusuk agar kemungkinan kemungkinan kalau di sumbat kemungkinan sumbatannya itu dihasilkan karena abu-abu abu-abu dari potongan kayu yang enggak bersih yang tebus dari salingan lalu ke bawah pas ke bawah lalu sumbat di sini jadi jawabannya harus dicek dulu bos sebelum cek lain kemungkinan besarnya di sini karena masalah-masalah atau situasi yang saya temuin semua rata-rata seperti yang bos bilang itu saya ketemu jalan keluarnya jadi ini ini macet ini dibersihin lalu di depan lancar dia minyaknya lancar semuanya lancar 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 enggak kayak sekarang Corona susah-susah jadi jangan lupa subscribe like comment tolonglah bos subscribe bos jangan lagi tuh bos ketuk bantu saya lah biar saya lebih semangat bikin video Oke sekian video saya terima kasih jangan lupa sekali lagi jangan lupa subscribe dan buat kawan-kawan yang berpuasa ini udah jam-jam setengah enam mungkin bentar lagi dalam kapuasa selamat berbuka puasa dan ingat jangan mudik tetap stay home goodbye